Kekacauan kembali terjadi di Israel antara ribuan warga Israel terlibat bentrok dengan polisi setempat di tengah perang dengan Hamas di calur Gaza. Aksi enarkis itu terjadi saat warga Israel melakukan demo menuntut Perdana Menteri Benjamine tanya huleng ser dari jabatannya. Dikutip dari Hindustan Times, kekacauan terjadi di jalan-jalan Tel Aviv pada Sabtu 24 Februari malam. Pasalnya ribuan warga Tel Aviv memadati jalan perkotaan di Israel. Mereka melakukan demo besar-besaran dan menyerukan kembalinya sandera di Gaza. Tidak hanya itu, warga Israel pun murka terhadap Perdana Menteri Benjamine tanya huleng antara memperburu kondisi perang dengan militan Palestina. Hal itu dibuktikan dengan rencana-rencana pasukan pertahanan Israel atau IDF yang justru dapat membunuh para sandera. Saat demo dilakukan, terjadi bentrok sengit antara ribuan warga dan polisi. Pasalnya, polisi menggunakan meriam air untuk meredakan amarah warga Israel. Namun sebaliknya, hal itu justru membuat warga Israel marah hingga terlibat saling dorong-mendorong dengan polisi. Dilaporkan bentrok paling sengit terjadi di seberang pangkala militer kriya, markas besar lembaga pertahanan Israel. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!